Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan powerbank untuk mobil dan untuk motor Dan powerbank ini bisa juga untuk handphone, sahabat Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ada pun bentuk powerbanknya seperti ini sahabat Ini adalah powerbanknya, dan ini adalah saya rakit sendiri atau saya buat sendiri Bisa untuk handphone, bisa untuk motor, dan mobil Nah, terlebih dahulu powerbank ini kita tes untuk handphone Nah, lihat bisa mengisi handphone Nah, kemudian kita akan tes ke mobil, sebelum saya tes ke mobil, saya akan cek dulu tegangannya berapa pol Dan yang jelas untuk handphone 5 pol, saya cabut dulu Nah, ini adalah multitester nya, kita cek volt AC nya, lalu kita cek ke jamannya, ada berapa pol, karena ini mau kita buat untuk mobil Nah, lihat di posisi 12 pol, atau 13 pol Nah, ini adalah mobilnya, yang mana mobil ini jarang saya gunakan, karena saya orang yang bukan kerja kankoran, makanya mobil ini jarang saya gunakan Nah, tiba-tiba jarang digunakan Akinya tekor Dan untuk mobil manual seperti ini, jika aki tekor atau drop, mungkin bisa disorong Dan bagaimana jika untuk mobil Matic, tidak bisa disorong Nah, disitulah kita memerlukan powerbank untuk mobil ini Nah, lihat mobilnya, kamera kasih lihat Ini adalah mobil manual Akinya jarang digunakan Akinya drop atau tekor Untuk memastikannya, kita akan tes, akur Nah, kita tes starter Kamera perliharkan lampu indikator mobilnya Nah, lalu saya on-kan kunci kontaknya Nah, lampu menyala Kemudian saya starter Nah, tidak mampu Aki drop Mobil tidak mampu hidup jika di starter Nah, kita akan Menggunakan powerbank Untuk mobil ini Oke, baik, saya akan jumper Sebelumnya saya buka dulu kapnya Nah, saya akan jumper Powerbank untuk mobil atau untuk motor ini Ke aki mobil Apakah setelah di jumper Bisa di starter Oke, baik Nah Saya jumper Yang ini adalah Negatif Nah, seperti ini Lalu positif Kita buat di kutub positif Nah, seperti ini Kemudian Saya akan Stutter mobil Apakah bisa di starter Setelah mobil hidup Kita lepaskan Powerbank untuk mobil ini Nah, demikian powerbank Untuk mobil ini Ini hanya untuk Membantu starter saja Tidak bisa digunakan Untuk terus menerus Nah, di video selanjutnya Saya akan Bertutorial Cara merakit Powerbank Untuk mobil Untuk motor Dan untuk handphone ini Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam Kreatif